Hai baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dia family channel apa kabar sobat warga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu ya banyak banyak banget yang mendm di Instagram di tiktok di wa di kalau komentar sih enggak ada ya karena mungkin di YouTube belum ada yang tayang jadi belum ada yang mention ada yang bertanya terkait dengan kondisi rumah terakhir di tol cijago tiga ini nih kondisi rumah ini ya tapi banyaknya juga yang bertanya tentang longsor ya kenapa dibilang longsor kemarin saya juga lihat di video yang bertebaran di media sosial itu di bagian eh tiang ya tiang dari borpail yang yang apa tiang tembok itu yang menyanggah tanah itu terlihat air yang sangat deras dari situ kita sama-sama lihat ya hari ini pemirsa ini hari Minggu pagi menjelang siang ini karena udah lama nih kita nggak terbang di cijago dulu saya harus berhati-hati karena feelingnya udah mulai agak-agak berkurang ya dimana harus turun dimana jaraknya bagaimana berapa gitu ya Nah oke nih misalnya saya udah di gerbang tolima utama ada yang mention saya bahwa terjadinya di tol cijago nah disini juga sekalian karena ada banyak juga yang yang DM ngaku ya tulis di kolom komentar bahwa ada yang bilang Bang saya masuk dari limo 1 menuju eh limo 1 atau limo 2 limo 2 limo 2 menuju ke arah apa namanya ke arah eh bandara kau udah bayar Rp15.000 dulu duluan gitu nah ada beberapa orang yang masih bertanya maka disini di video ini sekaligus saya menjelaskan kembali batas-batas mana yang merupakan wilayah dari tol cijago rawi dan batas mana yang merupakan area tol serpong cinire nah ini dibawah kita pemirsa yang berasmal ini adalah merupakan jembatan pesanggerahan nih kali pesanggerahannya adalah sebelah sini pemirsa ya terlihat jelas pemirsa ya ini adalah kali pesanggerahannya sampai ke sisi kanan kita ini nah ini adalah area kali pesanggerahannya pemirsa dan ini diatasnya disebut dengan jalik jembatan kali pesanggerahan dan batas wilayah tol cijago itu ini masih merupakan wilayah tol cijago pemirsa ya di area ini masih merupakan area dari tol cijago rawi nah ini disini masih tol cijago pemirsa ini batasnya adalah sampai nah ini juga masih terus ini masih cijago pemirsa nah ini masih area cijago rawi masih pekerjaan masih batas wilayah tol cijago jago rawi dan disinilah pemirsa batas tembok inilah pemirsa yang merupakan batas wilayah dimana merupakan sudah bukan lagi wilayah dari tol cinire jago rawi jadi tembok yang rubuh ini pemirsa yang saat ini juga sedang sedang dalam penanganan petugas jadi harap berhati-hati tetap apa atur kecepatan kendaraan nah ini adalah merupakan batas dari wilayah masuk ke tol serpong cinire jadi pemirsa menggunakan tol limo satu bayar cijago adalah cijago menerapkan sistem transaksi terbuka dimana tarif jauh dekat sama saja nah itu dia pemirsa jadi harus diperhatikan maka bayar Rp15.000 itu sudah diberlakukan nah ini pemirsa kita saksikan kita sedang menyaksikan bagaimana penanganan-penanganan tembok yang rubuh dulu pemirsa nah saya juga akan coba tunjukkan bisa kemarin itu keluar terlihat air ya air yang mengalir ini di bagian tembok yang sedang kita saksikan misalnya ya di bagian tembok yang sedang kita saksikan sebenarnya harus bergeser dulu nih karena seperti ada gangguan sinyal ya ada ekskavator di sana ada dua ekskavator ya sepertinya ya yang satu ekskavator breaker yang satu adalah ekskavator yang biasa ya yang breaker ini dimana menghancurkan tiang-tiang dari bore pile ini dulu ingat sekali saya disini waktu pada saat pembuatan bore pile-nya ya pemirsa juga bisa menyaksikan lagi di playlist serpong cinere nah ini yang sedang terjadi longshore ini yang miring ini ini merupakan area dari tol serpong cinere di pengerjaannya juga udah cukup lama ini mirsa waktu itu ini bisa dibilang selesai duluan tapi karena tol cijago 3B itu belum selesai maka harus menunggu sampai 3B selesai dulu karena tol serpong cinere itu tidak memiliki gerbang tol misalnya nah ini saat ini sedang proses misalnya ya saya tinggikan dulu sedikit misalnya agar bisa melihat kedua ekskavator yang saat ini sedang bekerja sinyalnya tampaknya memang ada gangguan misalnya karena memang disini sudah masuk ke area bandara nah ini pemirsa yang sedang dalam penanganan kemarin itu terlihat bagaimana air ya mengalir cukup deras disini akhirnya bagian tembok ini merubuh misalnya dan saat ini sedang dalam penanganan misalnya oke sebentar ini ada gangguan misalnya ya hai 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 ha ha putus sinyalnya misalnya oke ya bener-bener gangguan sekali misalnya sekarang ini baru bisa dibilang nggak terlalu jauh sebenarnya tapi entah kenapa eh sinyalnya udah putus-putus saya coba turun lagi pemirsa ya mudah-mudahan aman wah langsung merah lagi langsung merah lagi pemirsa hai 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 oke saya coba pelan-pelan saya coba perlahan misalnya hai 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 oh ada tiga ekskavator misalnya hmm ada satu dua tiga yang bekerja misalnya bukan cuman dua ternyata jadi yang satu itu ekskavator yang kecil misalnya hai 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 ini juga bagian yang lainnya ini udah mulai miring-miring misalnya nggak tahu nih nanti penanganannya seperti apa kita akan lihat apakah akan di buatkan lagi tiang pancang lagi kalau akan masuk lagi tiang pancang ini masuknya lewat mana nih dengan kondisi yang sudah seperti ini oke ya kita doakan aja mudah-mudahan penanganannya bisa berjalan dengan lancar sehingga di area ini juga bisa segera ditangani wah kita lihat sepertinya sedang banyak mobil dari kantor sepertinya ya yang juga memantau langsung padahal ini hari Minggu pemirsa ada banyak kendaraan di sisi batas-batas pengerjaan proyek ini oke kita cukupkan ya pemirsa ya kita akan lihat bagian dari rumah terakhir nanti juga kita akan pantau pengerjaan penanganannya seperti apa tapi di sini kayaknya udah ada apa nih oh nggak ada ya nggak ada apa-apa ya kalau ini bekas ini kali ya pengangkut buat pengangkutan ya buat pengangkutan puing-puingnya pemirsa memang sabtu kemarin itu luar biasa ya pemirsa sabtu kemarin itu benar-benar hujan dan angin yang begitu keras angin kencang terus ada juga hujan es batunya pemirsa karena sempat putus ya nggak berani lewat bawah kita ke atas aja pemirsa dan inilah kita masuk lagi ke area tol Cijago kita akan melihat rumah terakhir ya yang sudah nggak bertanya bang gimana kabarnya rumah terakhir oh iya sekalian ya bang gimana mobil misteri ya oke kita akan lihat mobil misteri tapi sebelum ke mobil misteri kita lihat dulu rumah terakhir ini oke pemirsa baik kita sudah di area rumah terakhir ini pemirsa ini adalah benar-benar rumah yang paling akhir dan ini sudah dikonsinyasikan tapi PHH nya tidak keluar karena mungkin memang bidang atau bangunan ini tidak berada di jalur main route seperti yang lain dimana kalau masih ada persengketaan atau ada permasalahan dengan berbagai pihak maka akan dikonsinyasikan ke pengadilan tapi biasanya kalau yang jalur main route ini akan di percepat juga dengan mengeluarkan PHH pemutusan hubungan hukum atau hak atas tanah tersebut jadi sudah dianggap telah dibayar dan bisa dilakukan penggusuran nah ini kalau rumah ini kalau kita saksikan sama-sama ini dia sepertinya karena emang bukan di bagian main route dan tidak mengganggu apa namanya aktivitas yang ada di jalan tol ini maka tidak ada pemaksaan ataupun penggusuran paksa gitu misalnya ya kita doakan aja semoga ini juga rumah terakhir juga bisa segera selesai yang berada di area limu satu mungkin itu aja pemirsa yang bisa saya sampaikan di video kali ini demikian dan kalau ada yang pengen melihat-lihat tol di jago 3 sampai ke kerukut ayo kita sama-sama kesana saya akan ajak tapi untuk informasinya saya akhiri disini dulu dan jika ada saran masukkan pertanyaan jangan masukkan untuk tuliskan di kolom komentar dan ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati